Di penghujung tahun 2023, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani meresmikan ruang terbuka hijau Taman Punder di Komplek Terminal Punder Banjar Sari, Kecamatan Cermai, Kepupaten Gresik pada Rabu 13 Desember. Dahulunya, Taman Punder adalah warung-warung kopi yang berjejer dan terkesan kumuh. Kini, Taman Punder yang berada di pinggir jalan raya itu terlihat lebih rapi dan lebih hijau. Lengkap dengan air mancur di tengahnya, kursi taman, ada juga coffee shop dan stand UMKM di dekatnya. Taman Punder tidak menghilangkan fungsinya sebagai terminal angkutan kota tipe C. Renovasi Taman Punder ini juga disebut sebagai Taman Lalu Lintas. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Ahmad Wasil, dan Dinal Selingkungan Hidup Gresik meresmikan Taman Punder. Pria yang akrab di Sapa, Gusiani itu berjalan melihat taman dari dekat. Pihaknya akan mendorong ruang bermain ramah anak di ruang terbuka diperbanyak setelah RBRA di Taman Perambangan. Tidak hanya kelestarian, pihaknya mendorong UMKM pendampingan pemerintah untuk tumbuh. Hadir di taman atau ruang terbuka hijau, nanti daya beli masyarakat meningkat, pelaku usaha juga akan tumbuh. Pihaknya mendorong di setiap kecamatan terdapat taman tematik, tempat berkumpul masyarakat. Bandar Gresik sudah ada pertumbuhan ekonomi dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Tidak hanya melaksanakan pendorong terut ruang terbuka hijau. Artinya Kabupaten Gresik ini, yang mana Kabupaten kawasan industri yang begitu banyak, tentu pemerintah harus punya konsentrasi fokus terhadap pembangunan ruang terbuka hijau, agar Kabupaten Gresik telestari. Udaranya terjaga terhadap polusi-polusi yang ada di Kabupaten Gresik. Nasib baik dengan warung-warung yang kebetulan waktu itu sangat kumuh sekali, sangat kumuh sekali dan hari ini bisa kita lihat kerjasama antara Disub dan juga Dinas Lingkungan Hidup terus mendorong ruang terbuka hijau di Kabupaten Gresik. Tidak berhenti di sini, kita juga terus mendorong ruang bermain ramah anak yang mana kapan hari lalu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!